Halo temen-temen, balik lagi di video gue bersama Torik Cetar di video kali ini, gue ribet banget kan naik motor Karena sekarang gue sedang ada di Kota Malang Kenapa sih gue sekarang di Kota Malang? Karena gue ada menghadiri undangan Serta gue pengen jalan-jalan sekaligus kita icip-icip makanan khas Kota Malang gitu loh Sama wisata kuliner, dikit-dikit gitu lah Jadi ikutin terus keseruan gue di Kota Malang ini ya Nah ini ketika gue diundang salah satu event komunitas Korea di Malang Dan gue jadi pembicara, jadi ya sedikit aja kita akan highlight lebih banyak keseruan di Kota Malang Ini makanan pertama yang gue coba ketika di Kota Malang yaitu Tahu campur ada petisnya gitu deh Menurut gue ini rasanya unik, cenderung manis Cuman gue suka dan enak Dan di Jakarta gue belum pernah nemuin ini Gue pengen makan ini lagi sih Wisata yang pertama gue datengin bersama Livi yaitu Candi Badut yang ada di Kota Malang Nah apa sih itu Candi Badut? Itu penjelasannya panjang banget Temen-temen bisa stop video ini dan baca Atau cari di Google juga ada penjelasan mengenai Candi Badut Dan ini dia Candi Jadi Candi itu hanya satu to Gitu aja Yorobun temen-temen gitu ya Dan ini wisata kedua lanjut ke Museum Brawijaya Kota Malang Cepet ya ini VT-nya bergesernya Nah karena gue ambil stock shot video juga gak banyak Karena untuk menikmati keseruan gue di Kota Malang gitu loh Nah ini Museum Brawijaya Itu Museum TNI Sorry seperti itu Nah ini peta-petanya dan ini senjata-senjata yang memang pernah digunakan pada zaman dahulu ketika perang Ada artileri, ada juga pistol, senapan, ada peta Abis itu ada pakaian-pakaian yang bekas zaman dulu tentara-tentara gitu loh temen-temen Dan dimuseumkan di Museum Brawijaya Selanjutnya destinasi berikutnya adalah kita ke alun-alun Kota Malang Nah gue baru pertama kali sebenernya ke Kota Malang ini Dan alun-alunnya ya cantik juga gitu loh Cantik sekali Dan disini tuh dingin ternyata ya Lalu nah bersama Livi lagi Anjongaseyo Kita ke Kampung Heritage Kayu Tangan Dan ini terkenal banget sih gue liat di TikTok gitu Makanya gue dateng dan ini ada guide mapsnya Dan bayarnya ini 5 ribu Ya 5 ribu untuk ke dalam Dan ini semacam kayak pedesaan gitu loh temen-temen di Kota Malang Dan kita bisa masuk ke dalam ada cafe-cafe lucu Cafe-cafe estetik Dan ini yang paling terkenal yaitu Ini juga udah ditanda tangannya oleh Bapak Sandiaga Uno Nah disini yang paling terkenal tuh spotnya ini Kayak kanal gitu loh Dan bisa foto-foto Dan disini ada yang jual es krim Dan es krimnya enak sekali dan tentunya murah Berikutnya wisata yang kita kunjungin yaitu Desa Warna-Warni Dan ini kenapa gue pengen banget kesini Karena ini tuh sama banget kayak di Kota Busan, Korea Selatan Di Kota Busan itu ada Desa Warna-Warni juga Dan ini persis sama seperti ini Ya beda lah struktur desanya Tapi at least sama warna-warni gitu loh Sama kayak yang di Kota Busan Makanya gue pengen banget dateng kesini Dan akhirnya kesampaian juga deh Bisa dateng ke kota Eh sorry Ke desa Warna-Warni di Kota Malang Seperti itu Dan ini Tanjakannya persis sama kayak di Korea gitu loh Jadi ada tanjakan, turunan Kayak gitu deh temen-temen Kemudian Kemudian Terima kasih.